Didukung oleh Perbandingannya sebenarnya dengan buah lokal Kelebihan buah nusantara seperti apa Dibandingkan dengan buah-buah impor Pastilah kalau di iklim tropis Seharusnya buah-buah tropis itu lebih tahan Kalau kita lihat di atas meja ini Ragam buah tropis sekian banyak Dia akan lebih tahan Berada di suhu kamar Di daerah tropis Dibandingkan buah-buah temperate Buah-buah yang dihasilkan dari negara-negara Yang ada 4 musim Ada saljunya Jadi kalau kita lihat di gerai-gerai super market Mengapa mereka bisa selalu ada di sana Karena support Untuk buah-buahan itu Jauh lebih besar Dibandingkan pemasok-pemasok lokal Biasanya kan mereka dibayar 2 bulan setelah Apa namanya Produk itu diletakkan Di gerai super market Nah untuk Pemasok-pemasok buah-buah nusantara Yang umumnya kecil-kecil Dan tidak ada support Dari Dari Banyak pihak Akibatnya Mereka Langsung mundur Kalau lagi musim Taruh lah Musim mangga Sampai 10 ribu rupiah 3 kilo Untuk arum manis itu biasanya ya Pak Itu dijual di Bag-bag pick up Di pinggir jalan Itu Itu Adalah siasat Yang dilakukan Strategi yang dilakukan Adalah pedagang Buah mangga Supaya bisa Mendapatkan keuntungan Yang besar Karena menjual mangga Juga enggak mudah Ini kan buah Yang cepat rusak Cepat rusak 3 hari Sudah arus cepat Jadi mereka juga Berpacu dengan waktu Untuk bisa menjual ini Dengan secepat-cepat Nah ini adalah tantangan Dari Bagaimana Menjual Buah-buahan Yang segar Nah oleh karena itu Kembali ke pertanyaan tadi Sebenarnya Support ya Support Jadi importir itu Mendapatkan Subsidi ekspor Dari negaranya Itu satu Yang kedua Dia sangat kuat Sehingga dibayar 3 bulan Pun enggak masalah Itu sebabnya Maka Di gerai-gerai supermarket Yang bertahan Adalah Buah-buah Ex-import Walaupun jumlahnya Enggak banyak Karena apa Kita enggak mungkin kan Katakanlah Dari selera Orang Indonesia Itu tidak biasa Makan anggur setiap hari Atau makan apel setiap hari Enggak bisa Tapi kalau kita makan pepaya Setiap hari Itu bisa Itu memang By nature Sudah dari Sejak kita lahir Sudah demikian Terbiasa Dengan Rasa-rasa seperti itu Itu sebabnya Saya dengan teman-teman Mengatakan Buah impor itu Buah hias Untuk diparsel Untuk ini Tapi untuk dikonsumsi Belum tentu Kalau kita lihat Bandingkan Komparasi Kandungan gizi Buah Nusantara Dengan buah Yang diimpor Jauh lebih banyak Kandungan gizi Buah Nusantara Nah Saya akan lanjut Ke dokter Stella Seberapa perbandingannya Seberapa besar Jauhnya Antara komposisi Kandungan gizi Dari buah-buah Nusantara Dan buah impor Dokter Stella Perbedaannya Untuk komposisinya Seperti tadi diketahui kan Kita variasinya Di buah Nusantara Itu jauh lebih banyak Dan Dengan adanya Variasi yang banyak ini Tentu komposisi Isi Macam-macamnya Akan lebih banyak Nah kalau untuk Buah-buahan impor Tentu saja Perlu waktu Dari negaranya Sampai masuk ke Indonesia Kira-kira itu Berpengaruh tidak dok Terhadap kandungan gizi Yang dimiliki oleh Tentunya itu Pasti berpengaruh Sedangkan Kalau buah-buah yang lokal Pengawetannya Tentu tidak seperti Buah dari luar Bahkan tidak ada Yang diawetkan Tidak menggunakan pengawet Tentunya jadi Jauh lebih segar Jadi kita tentu Akan melihat Bahwa Pada saat kita Kadang-kadang Kalau kita misalnya Pernah mendapatkan Buah yang impor Kita buka Ternyata isinya Sudah Berkurang airnya Seperti jeruk itu Kadang-kadang Seperti itu Sudah anehnya Tengah kering Rasanya juga aneh Ada sesuatu Tentunya itu Kandungan gizinya Sudah sangat berkurang Cuman yang penting Adalah kita Untuk buah-buah Nusantara ini Memperlu Di edukasi Mungkin ya Ke Masyarakat Bahwa Kita ini Ada banyak Variasinya Dan di edukasi Sejak kecil Kita dilatih Untuk makan buah Sehingga Pada saat Kita Harus makan buah Tidak sebagai Suatu Pemaksaan Oke Pak Hasanuddin Adakah data Yang menunjukkan Seberapa besar Tingkat konsumsi Buah-buahan Oleh orang Indonesia Ya Data yang ada Lagi-lagi Saya menggunakan Data BPS Itu yang paling resmi By low Memang mereka Data yang harus Kita gunakan Kita Konsumsi buah Itu sekarang Sekitar 26 kg Perkan kita Masih cukup rendah Kalau FAO Menyarankan 65 kg Wah Berarti Hampir setengahnya Di bawah Setengahnya Masih jauh Jadi betul Dr. Stella Bahwa Orang Indonesia Masih nggak biasa Makan buah Biasanya makan nasi Pak Jadi pola makan Itu juga memang Memerlukan kebiasaan Dan itu berarti Edukasi Terutama dari Tingkat Playgroup Dari playgroup Kita sudah latih Mereka Akhirnya Biasa Seperti misalnya Orang Eropa Setiap pagi Sebelum makan Apa-apa Dia minum jeruk Jus jeruk Orang juice Yang asam Hal-hal seperti itu Karena terbiasa Dan menjawabnya Dengan biasa juga Dr. Stella Kadang-kadang Seperti yang tadi Pak Hasanuddin Katakan Biasanya Kalau orang di luar negeri Minum jeruk Jus jeruk dulu Sebelum makan Kalau orang Indonesia Biasanya agak takut Kemudian Mah Atau mungkin Sakit serut Begitu ya Dr. Stella Sebenarnya ini Memang benar Atau memang Hanya psikis Seperti yang tadi Pak Hasanuddin Katakan Ini hanya Psikis ya Sebenarnya Jadi saya tambahkan Mungkin ya Untuk pembelajaran Makan itu Sebenarnya Pada saat Di dalam Rahim Jadi Penting ibu itu Yang sedang hamil Makan variatif juga Karena pembelajaran Awal adalah Pada saat Bayi dikandung Sejak dalam kandungan Sudah dibiasakan Untuk makan buah-buahan Dan juga sayur-sayuran Berarti ya Baik Menarik sekali Namun kita harus Tahan terlebih dahulu Karena kita harus Jeda kembali Pemerintah jangan kemana-mana Kami akan segera kembali Usai jeda berikut ini Tetaplah bersama kami Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!